Setelah 5 orang yang sebelumnya telah dipulangkan, kali ini 17 dari 59 orang pasien COVID-19 Kabupaten Batanghari dipulangkan ke rumah masing-masing. Pasalnya mereka saat ini telah dinyatakan negatif atau berhasil sembuh dari paparan babah virus corona. Berdasarkan rilis Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Batanghari, bahwa belasan pasien yang telah dinyatakan negatif tersebut terdiri dari 11 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Tiga orang di antara mereka yakni merupakan seorang bayi dan anak-anak berusia 6 dan 7 tahun, sedangkan sisanya sudah berusia dewasa. Namun seperti kasus sebelumnya, selain pasien sembuh, Tim Satgas COVID-19 daerah setempat juga kembali menemukan kasus baru dengan jumlah yang sangat signifikan. Di mana sebanyak 16 orang warga dinyatakan terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Belasan pasien ini terdiri dari 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dua orang di antara mereka masih berusia anak-anak yakni usia 5 dan 13 tahun. Di mana para pasien tersebut mayoritas berasal dari wilayah kecamatan Morabulian sebanyak 14 orang dan Marosubauulu serta kecamatan Bajubang masing-masing satu orang. Dengan demikian, saat ini total warga di Kabupaten Batanghari yang telah terpapar virus corona yakni mencapai 427 orang. Di mana 358 di antaranya telah dinyatakan sembuh dan 11 orang lainnya meninggal dunia. Sedangkan 69 orang di antaranya sedang menjalani isolasi serta perawatan.